Berikut adalah 5 alasan Kenapa kamu harus segera kembali bersepeda Yang pertama Umur kamu makin bertambah Fisik kamu makin melemah Udah mulai terasa jumpo Gerak melamban Aktivitas dan produktivitas menurun Nggak fit banget dah Belum lagi berat badan nambah terus Tuh perut makin buncit kan Jadi lemah deh pokoknya Nih kayak temenku yang satu nih Diajak nanjak dikit aja langsung lontun Sayah deh Ingat kan Waktu dulu kamu rutin sepedaan Mau tanjakan kayak apa aja Sika jalan datar sprint kenceng Kompersona deh pokoknya Yang kedua Tidur kacau Jam tidur juga berantakan Udah masuk kamar Udah bursa banget tidur awal Tapi tetep nggak bisa tidur Cuman bolak-balik badan aja Nggak kerasa Eh udah jam 2 pagi Udah bisa tidur pun nggak bisa nyenyak Kadang terbangun Di tengah malam Nah salah satu penyebabnya Hormon kortisol Si hormon stress Kadarnya masih tinggi dan tidak sinkron Dengan hormon melatonin Si hormon tidur Hormon kortisol yang nggak kunjung menurun Bikin kamu masuk ke lingkaran setan Artinya Kamu bakal ngerasa sulit tidur Dan melek semaluman Bikin kamu Besoknya jadi lemes seharian Nah keadaan itu terus berulang Cara menekan hormon ini Ya kamu mesti kembali goe sepedal sepedamu Kembali ke rutinitas Bersenang-senang sambil olahraga Kas anak sepeda Yang ketiga Uang yang dikeluarkan sudah banyak Tuh Sepedamu udah kelamaan diparkir Digantung tanpa kepastian Ingat Model yang kamu keluarkan Buat beli sepeda Dan upgrade ini itunya Udah banyak kan Frame Wheel set Group set Sepatu klit Helm Bib dan jersey Serta perna-perbaik lainnya Kita mesti berpegang pada asas manfaat ya kan Sesuai yang dikutip dari google Asas manfaat adalah Segala upaya dalam penyelenggaraan Dalam kurung model Untuk setiap kegiatan manusia Harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya Demi kepentingan manusia itu sendiri Yang keempat Adrenalin rush Kamu rindu adrenalin rush Yang kamu rasakan saat bersepeda Yang membuatmu merasa 10 tahun lebih muda Saat bersepeda ditanjakan yang menantang Atau bersepeda diturunan dengan kecepatan yang tinggi Jantung berdetak lebih cepat Dan bekerja lebih keras dari biasanya Sehingga Kewaspadaan kita meningkat Pemuluh darah melebar Aliran darah menuju otot dan otak Ikut meningkat Produksi keringat meningkat juga Indra penglihatan dan pendengaran Menjadi lebih waspada dari biasanya Karena aktivitas ini Maka tubuh kita akan melepaskan hormon endorfin Yang dapat meningkatkan mood Memberikan energi positif Lalu Hormon dopamine pun Ikut dilepaskan Dopamine sendiri adalah Set kimia di dalam otak Yang bisa meningkat kadarnya Saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan Nah Hormon-hormon tersebut Yang membuat kita Menjadi lebih segar Menjadi lebih sehat Dan merasa 10 tahun lebih muda Sebelum saya melanjutkan Apabila teman-teman suka sama videonya Pencet tombol like dan subscribe Supaya saya makin semangat Untuk bikin video-video selanjutnya Dan jangan lupa di-share Ke teman-teman yang sudah mulai Malas-malasan bersepeda Yang kelima Gairah menurun Jangan sampai nasib pasanganmu Sama seperti nasib sepedamu Sama-sama dianggurin Terlalu lama gak digunjok Awas Nanti karatan Kembali rutin bersepeda Adalah salah satu cara sehat Untuk mengelola stres Sehingga Kamu merasa lebih bahagia Kalau kamu bahagia Maka libido pun ikut meningkat Dengan bersepeda Kita banyak melatih kekuatan otot tubuh bagian bawah Sehingga Aliran darah menuju ke organ intim Menjadi makin lancar Bersepeda juga termasuk Dalam olahraga kardio Dimana kita Melatih kekuatan jantung Sehingga Stamina kita pun Makin josh Bagi kaum pria Ereksi menjadi lebih tahan lama Dan bagi wanita Mencapai orgasme pun Menjadi Lebih mudah Cukup sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Bagi yang suka Sama videonya Boleh dong Di like Dan di subscribe Jangan lupa Dibagikan ke teman-teman yang lain Supaya Mereka kembali Bersemangat Untuk kembali bersepeda Saya mohon pamit dulu Dari channel Pesepeda biasa Sepedanya biasa Orangnya biasa Tapi semoga manfaatnya Luar biasa Daah It sound right boy